Bismillahirrohmanirrohim Hukum-hukum sholat Qiblat Ka'bah merupakan qiblat bagi kaum muslimin dan semua umat islam di seluruh penjuru dunia. Ketika sholat harus menghadap Ka'bah yang berada di Mekah Mokarromah, dan kalau tidak maka sholatnya batal. Oleh karena itu, sebelum sholat, arah qiblat harus ditentukan terlebih dahulu. Ada empat cara untuk mengidentifikasi arah qiblat. Pertama, orang itu sendiri yang berusaha mengidentifikasi di mana arah Mekah Mokarromah. Kedua, mengamalkan pada perkataan dua orang saksi yang adil, atau satu orang yang bisa dipercaya yang telah mengidentifikasi tanda-tanda qiblat secara nyata. Ketiga, mengamalkan perkataan seorang yang dipercaya yang mengetahui arah qiblat berdasarkan kaedah ilmiah. Keempat, melalui mihrab masjid umat Islam atau arah kuburan mereka, atau melalui cara-cara lain untuk menebak arah qiblat. Tetapi, jika seorang Muslim tidak mampu mengetahui arah qiblat dengan cara-cara di atas, dan dia sama sekali tidak mengetahui di mana arah qiblat berada di sebelah mana, maka dia harus memilih satu arah dan kemudian melaksanakan sholatnya.